Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 500 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah Tuhan Yesus memberkati Terima kasih telah menonton! 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 Dengan segenap hatinya Berseru, berdoa Mersujud, menyembah Dan menikmati kehadirannya Hadiranku memenuhi Hadiranku dusmu Penuhi baikmu Dan ku tersungguh Menyembahmu Yang ku nampak hanya kemuliaanku Hadiranku memenuhiku Hadiranku dusmu Penuhi baikmu Dan ku tersungguh Menyembahmu Yang ku nampak hanya kemuliaanku Mari kita naikkan doa kita baginya Yesus Kami sadar ya Bapak Kami tahu ya Tuhan Kami tahu Menyembahmu 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 Yang ku nampak hanya kemuliaanku Menyembahmu 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 Yang ku nampak hanya kemuliaanku Dengan hadiranku Dengan hadirmu Yesus Lebih lagi Lebih lagi Lebih lagi Yang ku nampak hanya kemuliaanku Yang ku nampak hanya kemuliaanku Mereka Yang ku nampakan hanya kemuliaanku Hosana, Hosana Yesus Raja yang kami sembah Ya lah kami lebih lagi ya Tuhan Ay lah kami lagi ya Tuhan Ay lah kami ya Tuhan Ay lah kami ya Tuhan Ay lah kami ya Tuhan Terima kasih telah menonton 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 Orang-orang yang takut akan dia Sebab dia sendiri Tahu apa kita Dan dia ingat Bahwa kita ini Debu Saudara Lihat Allah itu sebagai Bapak yang sayang kepada Anak-anaknya Kadang-kadang kita juga bebaskan Dia mau marah-marah Dia mau mengeluh Dia mau nangis, mau jerit-jerit Iya gak apa-apa Nangis aja Nangis nak Ngomong Apa yang kamu mau ngomong Yang penting kamu keluarin Nah itu saudara Ini harus sampai ke titik ini Ini yang namanya kedekatan Keintiman hubungan kita dengan Tuhan Itu bisa diukur Dari keterbukaan kita Keterbukaan kita Bisa gak kita meratap Meratap di hadapan Tuhan Ini yang saya ingin bagikan kepada saudara Karena gini kita harus tahu bahwa Tuhan tuh gak alergi Dengan perasaan-perasaan yang seperti itu Perasaan sedih Kita jangan bayangkan Perlakuan kita kepada Kepada orang lain atau apa anak kita Kadang-kadang ada orang-orang tua Anak-anak yang Mengungkapkan kesedihannya Kesusahan Ah gitu aja kamu nangis Cengeng Tuhan tuh gak pernah kita Saya bisa ngerti Katakan amin Ah gitu aja kamu tuh Sudah gini-gini Kadang kita bisa diperlakukan gitu Sama orang tua kita Atau kita perlakukan gitu Sama anak kita Tapi Nah ini hal-hal yang ini Yang kadang-kadang Menghalangi kita Untuk bisa lepas sama Tuhan Dan saya ingin bagikan kepada saudara Ya kan Bahwa Tuhan tidak ingin kita Menyimpan Semua perasaan Ya kan Atau emosi Emosi Yang negatif Dia ingin saudara Keluarkan semuanya Dalam doa Dan dalam ratapan Di dalam pengkotbah Tiga yang empat Saudara Disini kita kan Ada waktu untuk apa Saudara Menangis Ada waktu untuk Tertawa Ada waktu untuk apa Meratap Dan ada waktu untuk apa Menari Jadi disini Alkitab berisi Penuh dengan apa saudara Doa dan ratapan Tulis Bahkan Saudara Saudara tahu Di dalam Alkitab kita Itu ada satu kitab Isinya tentang ratapan semua Makanya ditulis kitab Ratapan Ya kan Dimana Nabi Iremia Menyatakan semua perasaan dia Kepada Tuhan Tuh saudara Nah Kebanyakan orang Saudaraku Mengira Bahwa kitab Masmur Adalah tentang Ucapan syukur Tentang pujian Tentang dan lain sebagainya Saudara Tetapi kalau saudara melihat Ya kan Masmur kan ada 150 pasar Ada 150 masmur Ya Di dalam Alkitab Itu 150 pasal 65 diantaranya Dari kitab masmuri 65 diantaranya Ya kan saudara Itu Masmur Ratapan Saudara Masmur Ratapan Jadi disini Tuhan Mau Sampaikan begini Saudara Alkitab Nulis Ya kan Ya Daud ya Ini makanya Kenapa Daud Berkenan Dekat Intim Karena dia bisa curahkan Dia bisa meratap Dalam pujian Dalam nyanyian Dalam doa-doa Dalam tulisan Dia bilang Aku berteriak Minta tolong Aku mencerit Aku stress Aku sudah gagal Aku sedih Aku susah Aku tertekan Aku mau gila Rasanya Dia buka semua Aku marah Aku benci Kenapa ini Jadi Jadi makanya Ada Ada perintah Tuhan Kasihilah Tuhan Dengan Segenap apa Segenap Hatimu Hati perasaan Kita buka semua Tuhan Bukankah Kalau saudara Dekat sama Seseorang Saudara Buka perasaan Saudara sama Dia Saudara bisa Mengerti sini Katakan amin Jadi Saya ingin Bagikan kepada Saudara Bahwa Kalau Tuhan Menuntun kita Hari ini Kadang kita Tidak tahu Apa yang harus kita Buat Yang Tuhan Mau lakukan Adalah Kalau kita Sudah sampai Berat Banget Disini Ngomong Tuhan Cerit Nangis Doa Hana Ngerang Hana Itu dia Meratap Sampai Imam Eli Bilang Kamu Mabok ya Atau Kamu Lagi Gila ya Oh Enggak Aku Sedang Berdoa Dia Nyatakan Kesedihannya Kesusahannya Kepiluannya Jadi Saat Kita Baca Kitab Mas Mur Saudara Jadi Tuhan Nuntun Kita Untuk Berdoa Dan Meratap Katakan Amin Atau Mungkin Kita Tidak Tau Bagaimana Caranya Meratap Pas Sabta Orangnya Enggak Terlalu Ekspresif Seperti Bagaimana Bagaimana Ya kan Coba Saudara Baca Kitab Mas Mur Lalu Saudara Perlu Kalau ada Ayat Pasti Banyak Ayat Ayat Yang Meratap Coba Saudara Garis Bawahi Yang Menginspirasi Yang Kayaknya Relate Ini Kaitan Banget Dengan Saya Lalu Saudara Mengucapkan Ayat Ayat Itu Perkatakan Ulang Ulang Kepada Tuhan Kepada Diri Saudara Katakan Nama Tuhan Ya kan Saudaraku Nah jadi Doa Pujian Dan Ratapan Itu Satu Kesatuan Dalam Bentuk Apa Di Mata Tuhan Sebagai Apa Penyem Penyembahan Sebagai Penyembahan Yang Ngerti Katakan Amin Ini Hal Pertama Ini Hal Yang Sering Saya Buat Saya Lepaskan Lepaskan Ya kan Yang kedua Hal Yang Saudara Selakukan Ketika Tidak Tahu Apa Yang Dibuat Yang Kedua Apa Bagaimana Yang Kedua Adalah Kita Harus Bisa Berbagi Share Sharing Berbagi Penderitaan Kita Rasa Sakit Kita Kesusahan Kita Kesedihan Kita Itu Kepada Orang Lain Coba Kita Baca Galatia 6 Ayat 2 Kita Baca Sama Sama Saudara 1 2 3 Bertolong Tolongan Menanggung Beban Demikian Kamu Memenuhi Hukum Kristus Jadi Saya Saya catat Begini Saudara Banyak Orang Kristen Saudaraku Berbicara Tentang Fellowship Atau Persekutuan Fellowship Namun Kata Fellowship Itu Memiliki Arti Yang Berbeda Jadi Mulai Dari Sekedar Menyapa Sebelum Kebaktian Di Gereja Atau Kita Melayani Bersama Itu Namanya Fellowship Saudara Tetapi Saudara Ada Yang Namanya Fellowship Yang Lebih Deep Lebih Dalam Saudaraku Fellowship Yang Lebih Dalam Saudaraku Adalah Fellowship Atau Persekutuan Dalam Apa Penderitaan Nah ini Yang Tuhan bilang Bertolong Tolonganlah Menanggung Beban Saling Tolong Tolong Ya kan Dengan Demikian Kamu Memenuhi Hukum Apa Hukum Kristus Jadi artinya Begini Saudara Tuhan 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 Minta Setelah Kita Jerit Ratap Bagiin Perasaan Kita Ke Tuhan Setelah Itu Saudara Harus Berani Ambil Resiko Berbagi Perasaan Kepada Seseorang Saya Bilangnya Kepada Orang Lain Bukan Kepada Semua Orang Jangan Salah Saudara Kita Tidak Perlu Bagi Perasaan Kita Perasaan Rasa Rasa Bersalah Kita Rasa Malu Kita Rasa Sedih Kita Pergumulan Kita Kepada Semua Orang Tuhan Tidak Suruh Itu Tetapi Kepada Orang Lain Yang Kita Tahu Orang Itu Peduli Sama Kita Orang Itu Bisa Membawa Kita Kedalam Hadirat Tuhan Doa Bareng Atau Orang Ini Bisa Memberikan Nasehat Rohani Buat Setiap Kita Atau Nasehat Profesional Buat Setiap Kita Sehingga Kita Bisa Temukan Yang Namanya Solusi Dalam Hidup Kita Yang Mengerti Katakan Amin Tuhan Tidak Mau Kalau Kita Lagi Ada Beban Jauh Dari Tuhan Munci Diri Jauh Dari Manusia Stress Itu Kita Sudah Belajar Tentang Dua Orang Yang Gagal Dan Jatuh Pertama Seorang Ini Namanya Judas Iskariot Dua Dua Murid Tuhan Yang Hebat Masuk Lingkaran Dalam Dua Belas Orang Murid Iskari Ada Lingkaran Dua Belas Ada Lingkaran Tujuh Puluh Ada Lingkaran Seratus Dua Lingkaran Lima Ratus Sudara Sirkelnya Nah Judas Sudaraku Dia Jatuh Dan Dia Gagal Dia Enggak Kita Enggak Pernah Ada Catatan Dia Datang Ketuhan Dia Pergi Ke Murid Murid Kekul Kita Bilang Kul Komsel Tapi Lihat Sudaraku Simon Waktu Dia Menyangkal Tiga Kali Itu Kitab Lukas Begitu Dramatis Menggambarkan Bahwa Setelah Dia Sangkal Tiga Kali Mata Yesus Ketemu Dengan Mata Siapa Simon Petrus Lalu Dia Menangis Jadi Ketemu Habis Dia Lari Lari Kemana Bukan Untuk Bunuh Diri Bukan Untuk Menyendiri Tapi Dia Pergi Kemana Ke Anggota Kul Ke Para Murid Dan Para Murid Saudara Nggak Bilang Kau Si Mulut Besar Nggak Dimarahin Mereka Terima Menanggung Beban Rasa Bersalah Rasa Malu Rasa Terhukum Mereka Ikut Rasakan Apa Yang Dirasakan Oleh Petrus Pasti Petrus Cerita Aduh Aku Ini Orang Nggak Tahu Malu Nggak Tahu Diri Aku Sang Kali Setiga Kali Pasti Yang lain Belang Udahlah Nggak Apa-apa Kita Semua Bisa Salah Yang penting Udah Kita Tetap Disini Kita Tetap Kumpul Disini Baik-baik Kamu Jangan Kemana-mana Kita Saling Doa Saling Kuatkan Setelah Yesus Bangkit Yesus Datangi Anggota Kulnya Dia Ini Walaupun Sudah Kehilangan Satu Orang Sudaraku Ya kan Namanya Yuh Yudas Iskari Datang Anggota Kulnya Yang Sebelas Orang Akhirnya Mereka Melihat Mereka Bersuka Cita Ada Damai Sejahtera Jadi Ini penting Sudaraku Ngomong Sudaraku Jadi Kalau kita Bisa Berbagi Penderitaan Kita Pada Seseorang Persekutuan Kita Lebih Dekat Hubungan Kita Lebih Deep Lebih Deep Kalau kita Berani Buka Sudaraku Kadang-kadang Kita Enggak Berani Buka Nanti Kalau Aku Buka Bukan Dibantu Bukan Didengerin Maka Diceritain Semua Habis Aku Jadi Senjata Buat Dia Untuk Hantam Aku Nah Disitu Makanya Perlu Hikmat Enggak Semua Orang Kita Mau Buka Ya Berapa Kali Kita Pasti Ngalami Kegagal Sudah Buka Orang Yang Kita Anggep Tepat Tapi Dia Begitu Ya Sudah Gak Apa Tapi Jangan Sampai Gara Gara Kita Dihianati Lalu Kita Gak Mau Buka Buka Diri Nanti Ujungnya Di Yudas Iskariot Mati Bunuh Diri Karena Kita Butuh Hubungan Salib Itu Hubungannya Apa Ketuhan Dan Sesama Nah Begitu Pula Sebenarnya Gini Kita Akan Berani Untuk Membuka Penderitaan Kita Kesusahan Dengan Catatan Kita Berani Seperti Itu Karena Kita Sudah Menabur Benih-benih Keberanian Dengan Cara Apa Orang Susah Kita Mau Dengerin Lalu Kita Mau Bantu Katakan Amin Jadi Kita Punya Keyakinan Ketika Aku Susah Aku Buka Pasti Dia Bantu Paling Bantu Doa Dia Dengarkan Kita Dia Dekasih Nasehat Atau Hal-hal Jalan-jalan Yang Lain Saudara Bisa Mengerti Sini Katakan Amin Jadi Ini Yang Harus Kita Ngerti Memang Tuhan Sering Pakai Penderitaan Rasa Sakit Untuk Apa Mendewasakan Kita Menyadarkan Kita Dan Mengubah Kita Katakan Amin Saya Sering Melihat Saya Melihat Orang Yang Paling Keras Kepala Orang Yang Begitu Egois Itu Itu Jadi Orang Orang Itu Bisa Berubah Saudara Menjadi Orang Yang Penuh Kasih Murah Hati Setelah Dia Mengalami Tragedi Besar Masalah Besar Dalam Hidupnya Saudara Lalu Ketika Dia Saya Melihat Dia Bisa Berbagi Penderita Tragedi Kepada Orang Lain Dan Dia Dapatkan Pertolongan Dapatkan Kasih Saudara Allah Dari Situ Saudara 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 Dan Hari Ini Orang Ini Saudara Itu Dipakai Tuhan Untuk Mendengarkan Memulihkan Menolong Begitu Banyak Orang Saudara Katakan Amin Galatia 6 Ayat 2 Bertolong Tolongan Menanggung Beban Demikianlah Kamu Memenuhi Hukum Apa Arti Hukum Kristus Ada Dua Kali Ketika Dia Ditanya Oleh Orang Parisi Apa Hukum Yang Pertama Dan Terutama Yes Bicara Tentang Hukum Apa Kasih Tuhan Alamu Dengan Segenap Gini Hukum Yang Kedua Adalah Saudara Ya kan Kasihilah Sesamamu Manusia Seperti Dirimu Sendirinya Saudara Tetapi Di bagian Lain Sebelum Dia naik Ke surga Sebelum Dia naik Ke atas Kayu salib Maksud saya Dia layani Para murid-murid Saudara Termasuk Dia layani Judas Dicuci Kakinya Bikin Perjamuan Ya kan Saudara Lalu Judas Keluar Dari ruangan Itu Dia tahu Judas Akan Menghianati Dan menjual Ya Menjual Yesus Yesus Tahu Tetap Yesus Layani Setelah itu Yesus Judas Keluar Untuk Menjual Menjual Yesus Setelah Alkitab Setelah Judas Keluar Dari ruangan Itu Baru Yesus Memberikan Satu Berbicara Tentang Apa Satu Hukum Yang Baru Hukum Kristus Apa Saudara Yohanes 13 Eh 34 Ini ayatnya Baru Tuhan Ngomong Setelah Judas Pergi Ini Keren Banget Setelah Dia tahu Dia akan Dihianati Dia ngomong Ini Diajari Nanti Selanjutnya Murid Dia pada Lihat Oh betul Ketika Yesus Ketemu Judas Lagi Dimana Saudara Di Taman Getsemani Apa Perkataan Yesus Pada Judas Dia Nggak Maki Dia Nggak Maki Dengan Kata-kata Makian Caci Maki Pengkhianat Apa Segala Macem Tapi Dia panggil Hai Teman Hai Teman Sahabat Jadi Dia ajar Kita Untuk apa Disini Katakan Aku Memberikan Perintah Baru Kepadamu Yaitu Supaya Kamu Saling Mengasihi Sama Seperti Aku Telah Mengasihi Kamu Demikian Pula Kamu Harus Saling Mengasihi Jadi Waktu Tuhan Ditanya Sama Orang Farisi Orang Saduki Ahli Taurat Dia Dia Jawab Hukum Apa yang Pertama Dia jawab Kasihlah Tuhan Alamu Ya kan Dengan Begini Kasih Sama Manusia Tapi Ketika Dia Berbicara Kepada Para Murid Ini Beda Apa Berbeda Seperti Aku Sudah Mengasihi Kamu Jadi Udah Punya Modal Untuk Mengasihi Untuk Orang Saduki Orang Farisi Ahli Torat Enggak Ada Modal Mengasihi Disuruh Mengasihi Allah Disuruh Mengasihi Sama Enggak Ada Modal Makanya Yang Ada Penghakiman Terusnya Bukan Kasih Dia Pakai Agama Ya kan Dia Manipulasi Agama Untuk Kekuasaan Untuk Kepentingan Politik Kepentingan Keuangan Ekonominya Si para Pemimpin Agama Karena Tidak Tidak Perasa Enggak Diajarin Itu Saya bisa menangkapnya di sini. Nah saudara hanya bisa berani berbagi penderitaan. Rasa sakit saudara kepada seseorang. Lalu saudara ketika ada orang sedang berbagi penderitaan. Saudara mau dengarkan, mau peduli, mau doakan. Itu kalau saudara dan saya ngerti. Tuhan Yesus sudah lebih dulu mengasih saya. Sekarang saya mau melakukan hukum Kristus. Saudara dapat poinnya gak di sini? Katakan Amin. Kan banyak orang sebenarnya. Ya saudaraku ya. Mereka tuh mengungkapkan cinta. Mengungkapkan cinta kasihnya tuh dalam bentuk apa? Coklat. Atau bunga mawar. Ya gak salah sih kalau menurut saya. Atau nyanyian lagu-lagu cinta. Betul gak orang mengungkapan itu? Tetapi cinta kasih yang sejati. Itu diungkapkan lewat apa? Perbuatan. Ya kan? Menolong untuk kebaikan orang itu. Mau menanggung mba? Beban. Katakan Amin. Kalau kita ingin menjadi bagian dari persekutuan dalam penderitaan. Kita harus belajar lebih peduli, lebih peka. Saudara. Ya kan? Kepada siapa di saya mau ngomongnya? Yang kedua. Ya saudaraku kita harus peka. Dan juga kalau orang lagi sedang susah. Kita juga peka. Ini memang benar-benar orang ini perlu kita bantu. Ya kan saudara? Kita harus peka ke sana. Saya percaya kalau kita terus minta hikmat dari Tuhan. Saudaraku. Pasti Tuhan juga akan memberikan kita hikmat. Untuk menolong orang lain. Katakan Amin. Untuk berbicara. Apa yang menjadi. Mungkin penderitaan kita kita bisa bicara. Dan kita bisa melihat pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Katakan Amin. Jadi izinkan Tuhan memakai rasa sakit penderitaan kita. Untuk mendekatkan kita. Dengan sesama kita. Katakan Amin. Saya tutup dengan kesaksian ya. Saya tuh berdoa dan berharap. Walaupun gak itu. Saya menjadi seorang gembala. Yang apa adanya. Yang otentik istilahnya. Bahasa ini otentik. Gak mau pakai topeng gitu loh. Saya gak pernah mau tunjukin bahwa. Orang ini hebat. Hebat banget. Kudus banget. Sempurna banget. Wah pokoknya. Wah jadi teladan dan lain sebagainya. Saya berdoa sama Tuhan-Tuhan. Berikan saya keberanian untuk bisa buka. Ya kan. Bukan cuma hal-hal yang baik. Yang Tuhan kerjakan dalam hidup saya. Tapi saya juga berani buka. Ya kan. Akan kelemahan. Kekurangan. Kesedihan. Kesusahan. Dan setelah saya lakukan itu saudaraku. Pergumulan saya buka dan lain sebagainya. Setiap kali dalam sesi. Sesi saya bicara. Beberapa orang. Jemaat. Pengeja. Datangi saya. Pak Sabta. Saya baru tahu. Irku dapat jawabannya ini loh. Yang kedua. Itu bukan satu orang. Dua orang. Jadi seperti kayak ada beban yang dilepaskan gitu loh. Jadi saya melihat. Jadi ada seperti kayak. Tuhan itu mendekatkan saya dengan mereka. Mereka jadi dekat sama saya. Nasibnya sama ya. Biar dia jadi pendeta nasibnya sama. Juga gak lebih baik juga nasibnya daripada aku yang jemaat. Itu kira-kira. Walaupun gak terucapkan. Saya bisa ngerti. Katakan Amin. Era daripada media sosial. Internet sekarang. Kita tuh dituntut untuk. Tampil. Harus lebih baik. Dan lain sebagainya. Ya memang itu harus. Tapi kalau saudara jadi diri saudara. Di dalam komunitas saudara. Maka hubungan saudara itu lebih deep. Fellowship saudara itu lebih deep. Lebih dalam. Ini yang harusnya kita adakan. Bukan sekeningan. Saya berdoa saudara berkati. Kalau saudara tidak tahu apa yang harusnya buat. Saudara khusus. Dalam hidup saudara. Paling tidak hari ini. Pelajarannya. Renungannya adalah. Rataplah sama Tuhan. Rataplah sama Tuhan. Nangislah. Senangis-nangisnya. Gue baca hal kita sebut. Ya Daud lah. Ya Hana lah. Banyak-banyak. Biar bisa nangis. Ya marah. Bisa kecewa. Bukan semua. Amin saudara. Yang kedua. Jangan malu. Itu bentuk daripada apa? Kedekatannya. Yang kedua adalah. Saudara belajar. Berani. Buka hati. Saya bilang. Jangan kepada semua orang. Nanti kesaksian gak bagus. Ditolong tidak. Cuma dikatain aja. Digosipin buat apa. Saya juga gak mau. Saudara dibegituin orang. Ngerti saudara katanya. Cari seorang. Dan belajar peka. Untuk nanggu. Daripada kesusahan dan rasa sakit orang. Saya berdoa saudara diberkati dan pesan ini. Yuk kita bangkit bendiri. Akan pernah dibiarkannya. Ku bergumul sendiri. Banyak perkara katanya. Banyak perkara. Yang tak dapat ku meneriti. Mengapa kau harus terjadi? Di dalam kehidupan ini. Satu perkara. Yang kusimpan dalam hati. Tiada sesuatu yang terjadi. Tidak akan pernah dibiarkannya. Tidak akan pernah bergumul sendiri. Sebab Allah berduli. Sementara kita nyanyi saudara. Tuhan tuh ingetin saya gini. Saya sering beberapa kali denger orang. Pas sabta saya kecewa loh sama Tuhan. Kenapa kau Tuhan gak jawab doa saya? Kenapa kau Tuhan biarkan saya? Dan lain sebagainya. Saya ada kasih ingat beberapa orang tentang hal ini. Ya kan? Bisa gak kamu ngomong aja langsung sama Tuhan? Jangan ngomong ke orang lain. Kalau kamu kecewa sama Tuhan. Langsung kamu ngomong sama Tuhan. Kamu mau. Kok marah-marah sama Tuhan? Dalam doa tapi ya. Itu namanya ratapan. Mau marah-marah. Mau jerit-jerit. Mau nangis-nangis. Mau kecewa. Ngomong kecewanya. Lalu. Harus tambahin dengan kata-kata. Tolong aku dong. Supaya aku nih gak kecewa sama engkau Tuhan. Aku lagi kecewa sama engkau Tuhan. Tapi aku gak bisa gak kecewa. Karena keadaan aku. Ngomong sama Tuhan seperti itu. Jangan ngomong sama orang lain. Kalau ngomong sama orang lain. Posisimu. Berhadapan. Berlawanan. Jadi lawan Allah. Tuhan gak bisa ada di pihak kamu. Kalau kamu ngomong terus ke orang lain. Tentang kamu kecewa sama Tuhan. Tapi kalau kamu ngomong langsung. Tuhan aku kecewa sama engkau. Tuhan tetap ada di pihak saudara. Katakan amin. Seperti kalian. Waduh kok ini. Baca aja anak masmur. Lihat bagaimana para masmur. Kecewa. Maksud Tuhan. Ngomong langsung Tuhan. Kayak kita anak. Ya kan. Coba. Saudara senang kalau anak bilang. Pak. Aku kecewa papa. Gini-gini. Gini-gini. Ya senang. Yaudah. Kita kan turuti. Kita bisa dengerkan. Yaudah. Tapi kalau dia gak pernah ngomong gitu sama kita. Tapi ngomong sama orang. Hati kita sedih loh. Setuju gak saudara? Katakan amin. Sedih hati kita. Hati Tuhan sedih loh. Kalau kita ngomong sama orang. Kalau kita kecewa sama dia. Tapi kalau kita langsung ke dia. Tolong aku Tuhan. Tapi aku tahu. Engkau Allah. Ya kan. Yang adalah Bapak yang sayang sama anak-anaknya. Amin saudari. Dapat poinnya saudaraku. Amin. Ini jangan. Usahakan tetaplah Allah. Ada di pihak kita. Sebenarnya Allah tuh tetap ada di pihak kita. Tergantung kita mau gak di pihak Allah. Ya kan. Dia tetap ada. Dia gak berubah. Dari dulu. Sekarang sampai selamanya. Cepat posisi kita bisa berubah. Karena kita bisa di hadapan. Makanya lebih baik kalau. Ya kan. Tuhan juga mau. Ketika kita gak bisa lah. Usahakan jangan berhadapan-hadapan dengan Allah. Kalau kita. Ya kan. Gak bisa. Saudaraku. Setuju sama Tuhan. Kalau gak bisa. Jangan hadapan. Kalau bisa gandengan tangan aja. Sama Tuhan. Katakan amin. Gandengan tangan. Jangan berhadapan dengan Tuhan. Biar Tuhan kerjakan. Bagiannya. Dan kita kerjakan bagian kita. Pegang tangan dia. Pegang. Jangan berhadapan dengan Tuhan. Tutup mata kita. Kita berdoa. Bapak berdoa dalam nama Yesus. Untuk cemaatmu, umatmu, hamba-hambamu. Yang ada di Holy Spirit Room. Maupun setiap umatmu, cemaatmu, anak-anakmu. Yang menara doa online. Setiap harinya ya Tuhan. Kami dapatkan pelajaran. Kami mau belajar meratap Tuhan. Kami mau belajar terbuka. Segala perasaan hati kami. Kesedihan, ketakutan. Kebingungan. Bahkan kekecewaan. Kemarahan kami. Kami tahu Tuhan. Kami punya Tuhan yang peduli. Tuhan yang sayang kepada kami. Berlimpah kasihmu. Tolong ya Bapak. Tolong kami ya Tuhan. Ajar kami juga bisa berani ya Tuhan. Berbagi. Kesusahan kami. Kesedihan kami. Dan kami tahu. Ini akan mendekatkan kami. Ya Tuhan. Dengan Tuhan. Dan dengan sesama kami. Terima kasih Tuhan. Kau ajar kami membangun hubungan yang baik. Dengan belajar terbuka. Tuhan aku minta anugerahmu yang besar. Turun ya Tuhan buat anak-anakmu. Lipakan anugerahmu ya Tuhan. Kalau engkau melimpahkan anugerahmu. Engkau memberikan kebaikanmu. Engkau mencurahkan belas kasihanmu. Dan engkau memberikan pertolonganmu pada waktunya ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapak. Sebentar kami akan makan perjamuan kudus. Biarlah ya Tuhan. Saat kami makan perjamuan kudus. Kami ingat. Engkau sudah serahkan dirimu. Tubuhmu. Ya Tuhan buat kami. Dan kami percaya. Itu karena kasih. Kau pasti tolong kami. Kau berkati setiap kami. Juga hambamu berdoa. Untuk tangan-tangan yang membawa persembahan. Untuk pelayanan. Menarang doa ini Tuhan. Memberkati mereka. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dalam nama ini saya berdoa. Haleluya. Amin. Kita makan perjamuan kudus saudara. Allah mengerti Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkanlah. Ku bergumul sendiri. Sebab Allah peduli. Sebab apa yang telah keteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan. Yaitu buat Tuhan Yesus. Pada malam waktu istirahat mengambil roti. Angkat roti. Dan sudah itu yang mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku saudaraku. Bukankah roti tangan kita. Ada persoalan kita dengan tubuh Kristus. Mari kita makan dalam. Angkat cawan. Demikian juga mengambil cawan. Sudah makan berkata cawan. Ini perjanjian baru yang dimeterkan daraku. Perbuatlah ini. Setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku saudaraku. Bukan kacauan perjanjian ini. Yang atasnya kita ucapkan syukur. Ada persoalan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum dalam. Selamat menikmati. Terima kasih Yesus Terima kasih Yesus Terima kasih Terima kasih